Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, apa kabar? Perkenalkan saya Nurul Atahari dengan NPM 218110061 Desen pengampu Dr. Randis Fikrik Saya akan sedikit menjelaskan sebuah materi tentang psikologi klinis Seperti yang kita lihat, ada beberapa yang akan saya bahas Tetapi sebelum itu, mari kita bahas pengertian psikologi klinis terlebih dahulu Psikologi klinis, ini terdapat dua kata, yaitu psikologi dan klinis Apa itu psikologi? Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah Dan arti kata klinis adalah sesuatu yang bersangkutan berdasarkan pengamatan klinik Sedangkan psikologi klinis merupakan bidang ilmu psikologi yang bertujuan memahami, mencegah, dan mengurangi ketidakmampuan, gangguan, dan ketidaknyamanan Yang menimbulkan masalah psikologis dalam penyesuaian dan perkembangan pribadi manusia Seseorang yang melakukan praktik atau melakukan pelayanan psikologi klinis disebut juga dengan sejarah singkat psikologi klinis Yang pertama, bidang psikologi klinis didirikan pada tahun 1890 dan telah mengalami transformasi substansial selama 120 tahun terakhir Yang kedua, Sigmund Freud menjadi salah seorang tokoh penting dalam berdirinya psikologi klinis Dia adalah salah satu sosok yang pertama berfokus pada gagasan bahwa penyakit mental adalah sesuatu yang dapat diobati dengan berbicara dengan pasien Apa yang dimaksud pelayanan psikologi klinis? Pelayanan psikologi klinis adalah sebuah aktivitas pemberian jasa dan praktik psikologi klinis Untuk menolong individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk pemeriksaan dan intervensi psikologis upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif maupun paliatif pada masalah psikologi klinis Pelayanan psikologi klinis hanya dapat dilakukan oleh lulusan pendidikan program profesi psikologi klinis magister Masalah dan pelayanan Kita akan membahas masalah terlebih dahulu Apa sih masalah yang dapat ditangani oleh psikologi klinis? Masalah yang dapat ditangani yaitu kecemasan berlebihan, depresi, trauma psikologis, pikiran atau perilaku yang menyakiti diri sendiri atau orang lain Perilaku kecanduan, masalah citra tubuh, gangguan makan, gangguan tidur, autis, ADHD, kesulitan belajar, dan masalah perilaku lainnya yang mengganggu pengembangan diri Berbicara tentang ADHD, pastinya kalian belum tahu apa itu ADHD ADHD adalah Attention Deceived Hyperactive Disorder Yaitu gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian Serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah Selanjutnya kita akan membahas tentang pelayanan Di mana psikologi dapat menjalankan praktik Psikologi klinis dapat menjalankan praktik secara mandiri atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Contohnya seperti praktik perseorangan, klinik, puskesmas, dan rumah sakit Psikologi klinis juga dapat menjalankan praktik keprofesiannya di instansi pemerintah maupun lembaga swasta yang bergerak di bidang sosial Dapat dilakukan dengan individu, kelompok, komunitas, maupun kepentingan hukum Penentuan dan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan psikologis yang terjadi Contohnya, psikoedukasi, konseling, dan psikoterapi Bagaimana cara konsultasi ke psikologi klinis? Berikut hal-hal yang perlu Anda siapkan Pertama, tentukan tujuan utama Apa sih tujuan utama kalian datang ke psikologi? Entah karena kalian kehilangan sesuatu yang berharga Ingin mengobati trauma Maupun alasan lainnya Kedua, ceritakan emosi yang Anda rasakan Ketiga, siapkan diri untuk membuka luka atau emosi Keempat, jadwalkan sesi konseling ketika Anda tidak ada kegiatan yang mendesak Kelima, kenali jenis terapi yang Anda lakukan Dan yang terakhir, yang paling penting Perhitungkan budget Wawenang Psikologi Klinis Menurut Bermenkes nomor 45 tahun 2017 Wawenang Psikologi Klinis yaitu Pelaksanaan asesmen psikologi klinis Penegakan diagnosis dan prognosis psikologi klinis Penentuan dan pelaksanaan intervensi psikologi klinis Melakukan tujuan Dan pelaksanaan evaluasi proses asesmen dan intervensi psikologi klinis Manfaat konsultasi Manfaat konsultasi pada psikologi itu ada banyak Tetapi hanya beberapa yang dapat saya sebutkan Contohnya seperti membantu memahami atau mengubah perspektif Anda terhadap masalah yang sedang-sedang dihadapi Membantu mengatasi emosi yang Anda rasakan Seperti perasaan sedih, cemas, takut, kecewa, dan traumatis Membantu mengatasi gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, bipolar, atau skizofrenia Apakah psikolog dan psikologi itu sama? Psikologi dan psikologi sudah tentu berbeda Psikologi dan psikologi memiliki arti dan pendidikan yang berbeda Psikologi adalah seorang dokter Sedangkan psikologi klinis bukan dokter Psikiater memiliki gelar dokter spesialis kedokteran jiwa Yaitu mereka yang setelah mencapai gelar dokter Melanjutkan studi spesialis Yakni kedokteran jiwa atau yang kerap disebut psikiatri Sedangkan psikologi klinis adalah Sarjana psikologi yang kemudian mengambil kuliah profesi magister psikologi klinis Dan mendapat gelar psikologi klinis Dengan kata lain, psikiater dapat memberikan resep obat Sementara psikologi tidak demikian Ilmu psikologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia Dengan tujuan untuk memahami sifat-sifat manusia Hal-hal keliru tentang psikater dan psikologi Rumah sakit jiwa merupakan tempat di mana psikater dan psikologi klinis biasa bekerja Kesadaran dan kemauan untuk mengakses layanan di rumah sakit jiwa Nampaknya masih menjadi sebuah kendala bagi sebagian masyarakat Dikarenakan adanya stigma mengenai gangguan jiwa Mulai dari adanya anggapan tentang aib, gila, dan sebagainya Padahal, sejatinya Mengakukan pemeriksaan ke rumah sakit jiwa adalah sebuah kebutuhan Untuk membuat kondisi lebih baik saat dirasakan sedang tidak nyaman Selain masalah stigma Profesif psikolog Profesif psikolog kerap dianggap sebagai peramal dari pembaca pikiran Contohnya seperti Wah, hati-hati ini ngomongnya Soalnya ada psikolog Nanti jangan-jangan pikiranku dibaca Padahal, sejatinya psikolog bukanlah sosok trauma Yang bisa memprediksi seseorang Dan psikolog juga bukan profesi yang mampu menganalisa sesuatu Tanpa disadari dengan proses pemeriksaan mendalam sebelumnya Psikolog Bekerja menganalisa suatu kondisi berdasarkan sebab-akibat dari pelaku yang diperlihatkan dan disampaikan oleh klien Ini adalah hal yang berpenting Yaitu Mengakses dan menerima bantuan dari seorang profesional Bukan berarti kita gila atau tidak waras Bisa jadi Kita memang dalam kondisi membutuhkan mereka Atau kita tengah memperlukan cermin Untuk kita dapat melakukan refleksi Atas keadaan diri sehingga dapat melihatnya secara objektif So, buat kalian yang selalu berpikir Psikologi dan psikologi itu hanya untuk orang gila Itu salah Mungkin hanya ingin dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!